Kemudian yang saya lakukan apa? Setelah itu saya sampai di kantor itu sampai pukul 22.00. Masih hari Senin? Hari Senin. 10 malam ya terus? Setelah itu pulang. Oh pulang. Di VR belum masih di mobil? Belum masih di mobil. Kesokan harinya? Hari Selasa seperti biasa datang. Pak Ferdi Sampo Baru datang terus ada tamu-tamu beliau. Selasa tanggal 12 ini berarti ya? Selasa tanggal 12.00. Kemudian beliau pulang di pukul 17.00 kalau tidak salah. Kemudian sepembel jalan keluar beliau sampaikan untuk saya ikut melihat olah TKP saat ini dilakukan oleh Pak Raskrim. Pak Raskrim lagi yang olah TKP? Betul. Di Durian 3? Di Durian 3.00. Jamnya? Saya sampai di Durian 3.00 pukul 18.30 sekitar. Jam 6 malam ya? 6 sore? Si TV masih di mobil? Masih di mobil. Terus? Kemudian saya sampai di sana. Situasi sudah ramai. Kemudian saya menghubungi kompol Baikuni. Baikuni? Ya. Baikuni ini siapa? Kebetulan dia memang di Propam juga. Terus letting saya. Satu angkatan. Di Propam. Jabatannya apa di Propam? Kasubak Riksa kalau tidak salah di Biro Waprof. Di Biro Waprof. Di Biro Waprof. Kemudian pada saat itu kenapa yang terpikir adalah Baikuni? Karena satu letting saya berpikir. Karena satu letting saja. Dia mengerti teknologi gitu. Kalau secara teknologinya saya kurang paham. Kayaknya dia paham lah kalau hanya itu. Terus saksi hubungi. Yang saksi katakan apa pada saat itu? Sebelum itu belum tidak langsung. Tidak langsung maksudnya? Tidak langsung saya sampaikan untuk menyerahkan di VR. Iya saksi kan ini masih di Duran 3 kan? Betul. Karena masih ada olah TKP dari Barat Skrim tadi. Saksi menghubungi Baikuni ini via telpon atau memang sudah ada Baikuni pada saat itu? Via telpon. Via telpon. Yang saksi sampaikan apa? Suruh datang ke Duran 3 atau bagaimana? B. Tolong merapat ke Duran 3. Tolong merapat ke Duran 3. Itu yang saya sampaikan. Datanglah dia. Datang. Jam? Sekitar 19.30. Berarti cepat juga ya. Jam tujuan sudah datang dia. Pada saat datang apa lagi yang saya sampaikan ke Baikuni? Ngobrol sebentar terus saya sampaikan B. Minta tolong untuk di copy sama dilihat isi di VR CCTV. Tidak apa-apa. Takut saya B. Karena saya kemarin sudah kena marah dan sebelumnya pas di lokasi saya dihubungi Pak Fede Sambo dan beliau marah saat itu. Marahnya maksudnya bagaimana? Marahnya karena saat itu dilakukan olah TKP tetapi tidak dilaporkan ke beliau yang punya rumah. Intinya itu. Obat es krim melakukan olah TKP cuma Pak Fede Sambo nya gak tahu. Iya. Marah juga Pak Fede Sambo pada saat itu. Marah. Jadi saya sampaikan juga saya takut sama si Baikuni tadi. Iya. Iya. Terima kasih.